Terima kasih. Betul, ini mengingatkan kita juga dengan adanya seekor orang hutan, waktu itu juga ada 130 peluru yang berserang di tubuhnya. Betul, yang juga terjadi di kawasan Kalimantan Timur, alasannya karena orang hutan kerap mengganggu perumahan warga, padahal di satu sisi orang hutan ataupun lebah itu tadi yang banyak berserang dekat permukiman warga, ini terpaksa juga harus berpindah ke dekat permukiman warga karena habitat mereka semakin berkurang. Betul. Orang hutan, dia harus hidup di hutan yang asli. Kalau dia ada gangguan terhadap hutannya, itu akan mengganggu kehidupan dia. Jadi, selama itu hutang masih dijaga dan masih mudah, dia akan bisa hidup.